Dunia peternakan itu bukan dunia yang kotor, tetapi dunia peternakan itu adalah dunia yang banyak kelebihan. Saya Taufik Mawadhani, biasa dipanggil Dhani. Saya dulu Sarjana Pendidikan Matematika. Di Balai Ternak Magelang, saya berposisi sebagai pendamping di Balai Ternak Magelang. Dari dulu itu orang yang berpikirnya bahwa, oh begitu saya lulus kuliah, maka saya harus bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, atau mungkin BUM, dan lain sebagainya. Yang tetapinya mungkin dari keseharian, kelihatan bersih, kelihatan rapi, kelihatan prestisius, seperti itulah. Di situ awalnya saya juga berpikir, bisa enggak saya untuk survive di sini, apakah saya bisa berpikir atau tidak. Tetapi, saya punya prinsip bahwa selama orang itu berani mencoba dan bersukai tantangan, insya Allah akan menunjukkan jalan. Balai Ternak ini beranggotakan 20 orang peternak. Semuanya itu berasal dari satu dusun. Aktivitas yang harus saya lakukan adalah mendampingi para peternak untuk secara keseluruhan manajemen kandang ini, peternak bisa mandiri, sudah tidak bergantung ke pendamping, dan lain sebagainya. Bahkan, begitu nanti ada program-program dari Basnas, mereka bisa menginisiasi sendiri. Oh, jadi begini loh, kita harus bikin seperti ini, seperti ini. Pertama kali saya masuk ke sini, pasti yang saya rasakan tuh rumahnya terponcil banget nih. Jauh nih dari apa-apa. Tapi seiring berjalanan waktu, ternyata suasananya enak. Ternyata kita butuh tempat-tempat yang seperti ini. Yang aman, nyaman, kemudian jauh dari kebisingan, kemudian orangnya enak-enak, agamanya bagus, dan sebagainya. Meskipun jauh dari kota, meskipun jauh dari luar, jauh dari apa-apa, tapi benar-benar bisa menghargai sesuatu. Memang secara ekonomi belum terlihat. Tetapi secara edukasi, secara pengetahuan, secara keilmuan, Alhamdulillah 20 orang ini sudah mulai tahu. Ada perbedaan dari awal adanya balai ternak dengan sebelum adanya balai ternak. Itu sudah ada perbedaan sekarang. Terlihat bahwa, oh orang-orang ini paham. Kalau dombanya sakit mencret, ubatnya apa? Kalau bulunya sudah panjang, dipotongnya bagaimana? Terus kalau ada yang kurang sehat, perawatannya seperti apa? Nilai-nilai inilah yang ingin kita tanamkan. Baru nanti ke depan kita akan mengejar ke sektor pendapatannya. Kalau dari segi internal balai ternak, sudah digambarkan seperti tadi. Tapi kalau dari segi eksternal, dari lingkungan sekitar dan warga sekitar, yang jelas begitu adanya balai ternak, yang pertama, warga sekitar pasti akan lebih mudah dalam mencari kukuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang sekitar pengen cari domba, tidak usah jauh-jauh ke pasar yang harganya kadang-kadang jauh lebih tinggi. Cukup ke balai ternak, dia pilih, dia timbang, dia bayar. Yang kedua itu. Yang ketiga, kita bisa memberi manfaat hampir ke seluruh warga sini. Ada program, misal terakhir di bulan Ramadan, kita ada program bulan Ramadan. Jadi, ada domba yang disembelih dari kandang, terus kemudian dimasak bareng-bareng, kita pakai buat buka bersama. Jadi, semua warga merasakan bahwa ternyata balai ternak itu selain ada dombanya, juga bisa dirasakan masyarakat lewat buka bersama tadi. Ternak itu memberikan nuansa yang berbeda. Selain kita berhubungan dengan manusia, tapi kita juga harus mengerti. Ternyata domba itu juga bisa kok sayang ke kita. Kadang kita dekati, dia sepuluh mendekat. Ternak-ternak domba itu kadang-kadang juga gak jago canda. Kadang-kadang kita dijilatin, kadang-kadang kita nanti kalau dombanya nakal digigitin. Ternyata itu nukmatnya. Ternyata itu sesuatu hal yang tidak bisa kita temukan sebelumnya. Ternyata dunia peternakan itu sangat luar biasa. Sangat menyenangkan. Saya punya mimpi, ke depan peternak-peternak ini bukan usianya di atas 35 atau 40 tahun. Tapi saya punya mimpi, ke depan dunia peternakan itu inginnya, itu adalah generasi-generasi milenial. Biar orang-orang ini bisa merasakan peternak itu mulia. Peternak itu membanggakan. Dan peternak itu yang jelas menghasilkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.